Shalom adik-adik kelas besar, hari ini Tante mau sharing tentang satu orang tokoh dalam Alkitab. Mungkin kalian sudah pernah dengar ceritanya, tapi Tante ingin bahas lebih lagi, kita belajar lebih banyak lagi mengenai tokoh ini. Dan ini adalah tokoh yang bernama Henoh di dalam Alkitab. Sebetulnya Alkitab tidak cerita panjang lebar sih tentang Henoh, tapi ada satu hal yang begitu luar biasa dan Tante rindu sebelumnya kita mewarisi kekayaan yang luar biasa dari Henoh. Bukan emas perak, tetapi yaitu keintimannya dengan Tuhan. Dan sebelum kita share firman Tuhan, yuk mari kita berdoa dulu. Tuhan kami rindu untuk goyang bicara Tuhan di tengah-tengah kami. Kami minta roh kudus hadir di setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah roh kudus yang jamah kami dan buat hati kami sungguh Tuhan. Seperti Henoh merindukan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kami boleh jadi orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah Henoh ini adalah orang yang dikenal sebagai orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi tidak ada banyak cerita tentang Henoh, tapi dikatakan dia berjalan dengan Tuhan. Berarti hidupnya adalah tentang Tuhan, bukan tentang dirinya. Yang fokus Henoh bukan pada dirinya, tetapi tentang Tuhan. Nah siapa sih Henoh? Henoh dikatakan oleh Alkitab keturunan ketujuh dari Adam. Jadi Adam adalah kakek dari kakek buyutnya Henoh. Nah sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kalian tahu Adam ada di mana? Di taman Eden. Tapi kemudian Adam jatuh dalam dosa, dia terusir dari taman Eden. Nah hidup Adam di luar taman Eden susah. Tapi Adam pasti punya kenangan kan bahwa dia dulu pernah di taman yang indah, banyak bunga, pohon-pohon yang indah, banyak buahnya, banyak binatang yang bagus-bagus. Ada burung-burung yang berwarna-warni, ada rusa, hewan-hewan semua masih baik. Nah disitu Adam pasti terkenang pada masa-masa yang indah dia berjalan di taman Eden. Dia tidak perlu berjeri lelah. Memang dia harus mengusahakan taman itu, tapi ada kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan dia. Nah sekarang sejak dia berbuat dosa, dia jatuh dalam dosa, tanah tidak lagi ramah terhadap dia. Nah Adam jadi sangat sedih. Dia tidak lagi tinggal di taman Eden yang indah. Nah Adam sangat menyesal. Ya ini Adam sudah tua nih, dia sangat menyesal. Dia merindukan saat yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan, ya pada saat dia bisa berbicara dengan Tuhan, muka dengan muka. Dia tidak perlu takut dan dia bisa melihat Tuhan. Tapi sekarang ya dia sudah jauh dari hadirat Tuhan dan dia sangat menyesal. Nah Adam itu hidupnya sangat lama, usianya 900 lebih kata Alkitab. Sehingga ketika Henok lahir, Adam masih hidup. Waktu itu Adam berusia 622 tahun. Weh, emang ada tante orang yang umurnya segitu? Ya di masa itu. Karena Adam kan manusia pertama, bumi belum banyak orang. Ya belum ada gas karbon dan sebagainya. Jadi udara masih sangat bersih dan belum banyak orang di bumi. Maka usia Adam juga pada saat itu masih sangat panjang. Orang-orang di masa itu, ya Adam dan beberapa keturunannya usianya masih sangat panjang. Sampai ketika Tuhan kemudian membatasi usia manusia. Sampai 120 tahun kata Tuhan. Lalu kemudian makin pendek lagi ya Daud mengatakan ya usia kami 70-80 tahun. Jadi dulu manusia usianya sangat panjang. Jadi pada saat Henok lahir, Adam usianya 622 tahun. Jadi Adam masih hidup dan bahkan masih hidup ya 300 tahun kemudian. Nah Adam yang sudah sangat tua ini menceritakan kisah-kisah hebat kepada Henok. Dia bercerita kepada Henok saat-saat indahnya bersama Tuhan. Waktu dia jalan-jalan di taman Eden bersama Tuhan. Nah Henok ini dari kecil dia mendengar dengan sungguh-sungguh cerita-cerita dari Adam. Ya dia rindu, dia bayangkan aduh kayaknya enak bener ya bisa jalan-jalan sama Tuhan. Lalu apakah sekarang kita gak bisa jalan-jalan sama Tuhan? Apakah kita gak bisa dekat sama Tuhan? Bergaul karib dengan Tuhan. Nah Henok itu dia rindu gitu. Dia tahu sekarang gak mudah lagi untuk bergaul karib dengan Tuhan. Tapi dia sangat ingin, dia ingin sekali. Dia pikir gimana ya caranya dan dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Henok membayangkan betapa indahnya berjalan bersama Tuhan. Lalu Henok memutuskan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati ya. Henok jadi orang yang rajin berdoa. Dia rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Rajin menyembah Tuhan. Dia sungguh-sungguh. Hatinya sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Nah hati yang merindukan Tuhan tuh gak bisa dibuat-buat. Kadang-kadang kita ini dipaksa ya papa mama untuk ayo sana sekolah minggu. Ayo jangan lupa streaming. Ayo dengerin cerita. Nah kadang-kadang kita butuh dipaksa ya lagi asik main game. Mamanya udah bilang ayo dengerin firman Tuhan. Ya udah deh gitu kan daripada dimarahin mama. Nah tapi kalau Henok itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia memang rindu untuk kenal Tuhan. Dia rindu untuk dekat Tuhan. Dia pengen kok bisa ya dulu Adam jalan-jalan sama Tuhan di taman Eden. Aku juga rindu. Aku pengen bisa ketemu Tuhan. Aku rindu bisa ngobrol sama Tuhan. Itu muncul dari hatinya Henok. Jadi itu bukan paksaan dari orang tua. Ya bukan juga karena dia berusaha menyenangkan hati Adam atau orang tuanya. Atau kakeknya. Tidak. Dia tidak berusaha supaya mendapat pujian manusia. Tapi karena sungguh-sungguh di dalam hatinya dia merindukan Tuhan. Jadi Henok memutuskan untuk mencari Tuhan dengan sekenap hati. Nah Henok bertambah dewasa dan menjadi ayah. Saat itu orang-orang hidup di jalan yang jahat. Ya orang-orang di sekeliling Henok itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka hidup dalam kejahatan. Saat putranya Methusalah lahir. Tuhan memberitahu Henok bahwa pada tahun putranya mati akan ada bencana besar terjadi. Itu adalah arti nama Methusalah. Yaitu bahwa pada hari. Ya pada tahun. Dan pada hari. Bahwa pada tahun putranya mati akan ada bencana besar terjadi. Apa sih bencana besar itu? Nah pada saat Methusalah mati. Ya pada tahun dimana Methusalah mati. Itu adalah banjir Nuh. Banjir di masa Nabi Nuh. Dimana hanya Nabi Nuh dan istrinya dan anak-anaknya dan menantunya yang diselamatkan. Sementara seluruh bumi. Ya itu tenggelam oleh banjir besar. Jadi lewat Methusalah Tuhan memberitahu Henok. Oh nanti ya pada saat anakmu ini sudah tua dan kemudian dia mati akan ada bencana besar terjadi. Wah apa yang terjadi pada Henok mendengar hal itu? Henok makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia menjadi lebih serius dengan Tuhan. Dia hidup dalam kekudusan. Ya Henok tidak mau menyentuh dosa. Dia tidak mau berurusan dengan dosa. Dia tidak suka dengan dosa. Dia berdoa tiap hari kepada Tuhan. Dia begitu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan Henok mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Henok tidak akan melewatkan hari tanpa mengajak Tuhan berbicara. Dia memulai pagi hari bersama Tuhan. Bangun pagi-pagi dia cari Tuhan. Siang hari saat kerja pun dia menyempatkan diri ngobrol sama Tuhan. Akibatnya apa? Karena Henok sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan juga sayang kepada Henok. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tuhan sering mengunjungi Henok dalam doa-doanya. Tuhan sangat sayang kepada Henok. Jadi Tuhan juga sering mengunjungi Henok dalam doa-doanya. Henok merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sangat indah adik-adik. Jadi kalau kalian belum pernah merasakan hadirat Tuhan. Yaitu ketika kalian mungkin berdoa, kalian menyembah, kalian merasakan jamahan Tuhan yang begitu indah. Sampai kalian mungkin menetaskan air mata. Mungkin kalian tidak melihat fisik Tuhan. Tetapi merasakan Tuhan hadir. Dan kalian tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Itu namanya kita bergaul dengan Tuhan. Dan kita bisa lebih lagi, makin dalam lagi, makin dalam lagi mengenal Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Nah Henok menjadi makin tua. Tapi Tuhan tetap mengunjungi Henok. Karena Tuhan sangat mengasihinya. Henok menginginkan Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Hatinya bersinar. Karena dia hanya merindukan Tuhan. Tante pernah membaca sebuah buku ditulis seorang hamba Tuhan yang pernah mendapat mimpi. Ya hamba Tuhan itu melihat Henok di dalam mimpinya. Dan melihat ada seperti ada sebuah permata di dalam diri Henok. yang membuat Henok terlihat bercahaya. Permata di dalam diri Henok itu membuat dia mempercaya. Sesuatu yang bercahaya di dalam diri Henok. Dan itu adalah kerinduan. Kerinduannya kepada Tuhan. Ya Tante sangat ingin mewarisi keayaan Henok itu. Ya permata yang dimiliki Henok yang ada di dalam dirinya yaitu kerinduan. Untuk sungguh-sungguh memiliki keintiman dengan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh jadi kesayangan Tuhan. Tante juga berharap kalian juga memiliki kerinduan. Untuk dekat Tuhan dan merindukan Tuhan sungguh-sungguh. Nah Henok kan tiap kali berdoa Tuhan melawat dia kan. Jadi Tuhan telah mengunjungi rumah Henok berkali-kali. Setiap kali Henok menyembah. Ketika Henok berkata. Ya mungkin lagunya gak seperti itu. Tapi pokoknya Henok menyembah Tuhan. Dan Tuhan hadir. Dan itu sudah ratusan tahun. Ya lamanya berjalan. Karena Henok juga usianya juga sangat panjang. Tuhan datang. Setiap kali Henok menyembah. Tuhan berkata. Ini aku Henok. Henok berkata. Ini aku Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Nah. Suatu hari. Ya Tuhan berkata kepada Henok. Henok sudah sangat tua. Lalu Tuhan berkata. Henok. Aku kan sudah sering datang ke rumahmu. Melawat rumahmu. Mengunjungi rumahmu. Hadir di rumahmu. Sekarang. Bagaimana kalau giliran kamu. Yang berkunjung ke rumahku. Sekarang. Kamu Henok. Yang ke rumahku. Nah. Jadi Tuhan ingin bersama Henok. Di rumah Tuhan. Selam. Banyak. Jadi Tuhan suatu hari. Ya di suatu hari yang cerah. Tuhan panggil nama Henok. Henok. Nah Henok. Kenapa dengan suara Tuhan? Dia dengar suara Tuhan. Henok melihat. Ya Henok dengar suara Tuhan. Dia melihat. Kemuliaan Tuhan. Ya dan. Henok. Begitu dia dengar suara Tuhan. Henok langsung berlari. Ya menuju sumber suara itu. Dia berlari. Dia melihat ada cahaya yang begitu terang. Itu cahaya kemuliaan Tuhan. Henok berlari kepada cahaya yang sangat terang. Ya dia lari. 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 Dia sudah tidak lagi melihat ke belakang. Tante tidak tahu. Apakah mungkin. Istrinya. Atau anaknya panggil-panggil. Apa-apa kemana? Apa-apa kemana? Ya. Anaknya sudah tua juga tuh. Karena Henok umurnya ratusan tahun ya. Jadi. Atau mungkin. Cicit-cicitnya. Mungkin ya. Buyutnya. Dia tanya. Kakek. Kakek kemana? Apa kemana? Kakek kemana? Tapi Henok tidak lagi dengar suara keluarga-keluarganya memanggil. Dia dengar suara Tuhan. Yang dia memang sudah sangat tua. Dan hari itu karena dia sudah lama. Dia merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia tahu bahwa yang panggil Tuhan. Tidak mungkin yang lain. Bagaimana Henok tahu itu suara Tuhan? Karena dia bergaul sama Tuhan. Dia kenal siapa Tuhannya. Jadi dia tidak salah mengira suara orang lain sebagai suara Tuhan. Jadi Henok lalu kejar suara itu. Itu suara Tuhan. Dia sungguh lari. Dia lari. 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 Dia berlari menuju kemuliaan Tuhan. Dia terus berlari sampai orang-orang tidak lagi melihat. Henoknya. Sampai Henok hilang. Ya Henok lari dan terus berlari. Makin cepat. Makin cepat kepada cahaya yang dikenalnya itu. Sampai dia menghilang. Dalam cahaya itu. Tidak ada yang bisa melihat Henok lagi. Tuhan telah membawa Henok bersamanya. Maka kita mengatakan Henok tidak mati. Tapi dia diangkat Tuhan. Jasad Henok tidak pernah ditemukan. Dia masuk. Dia larut dalam kemuliaan Tuhan. Dia hilang. Kenapa? Karena diangkat oleh Tuhan. Tuhan sudah bawa Henok bersamanya. Tidakkah adik-adik rindu untuk berjalan bersama Tuhan seperti Henok? Nanti kalau Tuhan Yesus datang kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Maukah kamu menjadikan Tuhan Yesus sahabatmu? Nah Tuhan Yesus juga sangat ingin menjadi sahabatmu. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih orang kok. Tapi Tuhan Yesus menjawab kerinduan hati kita. Kalau kita tidak ingin ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak mau paksa. Tapi kalau kita sangat rindu. Tuhan pasti mengenal kerinduan hati kita. Itu sebabnya Bapak mengirimkan Tuhan Yesus. Nah dosa telah membuat orang jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Supaya kita dapat kembali dekat dengan Tuhan. Oke. Nah itulah kisah tentang Henok. Yuk kalau kita rindu. Adik-adik semua rindu untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Kita ucapkan doa ini bersama-sama. Tiga, dua, satu. Bapak di surga, aku percaya kepadamu. Aku percaya engkau telah mengutus Yesus untuk menebusku dari dosa-dosaku. Sekarang aku buka hatiku untuk menerima Yesus masuk dalam hatiku. Aku ingin berjalan bersamamu seperti Henok. Aku mengasihimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Oke inilah ayat hafalan kita. Ibrani 11 ayat 5. Adik-adik bisa buka Ibrani 11 ayat 5. Dan baca dengan keras. Oke. Itu firman Tuhan renungkan dan pesan Tante. Yuk kita sama-sama kejar Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan bless you. Adik-adik semua pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Minta Tuhan memberikan kita kekuatan kesenggupan. Supaya kita bertumbuh. Berbuah melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan mengeraikan firman-Mu di dalam hati kami. Membuat kami untuk terus mengerti firman-Mu. Dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat kami terus bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh dan terus berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan berkati kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Sagi hari ini engkau juga terus menyertai mereka. Dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan rohnya yang kudus. Menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. I just want to thank you. I just want to thank you Lord. I just want to thank you. I just want to thank you Lord. Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan